Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bertemu pada hari Senin 25 April 2022 di dalam ibadah pagi kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita untuk memulai aktivitas kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 102, ayat 1. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17, demikian dikatakan di sana. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah bagian dari perikop tentang penggunaan dan penyalahgunaan karunia-karunia roh yang didahului oleh pengajaran Paulus terhadap gereja Kristen dan penjelasan tentang keanggotaan kita di dalam tubuh Kristus. Setiap anggota adalah unik dihadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita adalah wakil Allah di bumi. Dan Paulus memulai pengacaran ini dengan menjelaskannya bahwa setiap anggota diberikan karunia yang khas dan pelayanan unik mereka sendiri. Setiap keberadaan roh di dalam kehidupan orang percaya pada hakikatnya untuk kebaikan bersama-sama semua orang. Tidak semua orang menerima karunia roh yang sama dan setiap pelayanan itu unik namun bervariasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, karunia rohani sebagai panggilan yang ditetapkan. Dan semua pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan untuk kita lakukan dan yang diberikan oleh roh yang sama untuk kemuliaan Allah dan untuk pemenuhan tujuan gereja. Saudara-saudariku, Paulus mencoba untuk menyampaikan di sini prinsip kekal. Bahwa roh yang sama bekerja di dalam kehidupan semua orang percaya. Tetapi berbagai karunia dan manifestasi roh ini dibagikan kepada masing-masing individu seperti yang Allah tentukan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang dan dia sendiri yang membagikan kepada mereka masing-masing karunia khusus dan rahmat rohani mereka. Saudara-saudariku, di dalam konteks inilah, Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa karena kita adalah bagian dari anggota tubuhnya, maka kita satu di dalam Kristus. Meskipun kita semua memiliki karunia, rahmat, dan pelayanan yang unik, kita adalah anggota dari tubuh yang sama dengan satu tujuan tunggal. Yakni yang kita didapati di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 13 yang mengatakan demikian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang yang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Saudara-saudariku, meskipun karunia dan pelayanan kita unik untuk setiap orang percaya, tetapi kita semuanya harus saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari, tubuh rohani Kristus adalah bukti kehadiran yang tepat dari tubuh fisik manusia. Gambaran ini meliputi bagian tulang dan uran, organ dan otot-otot, bagian rahasia dan bagian yang terbuka. Sehingga setiap anggota mempunyai arti yang sangat penting bagi keseluruhan anggota. Masing-masing dilengkapi untuk menjalankan fungsi yang berbeda dengan tanggung jawab yang unik. Namun semua digabungkan menjadi memastikan fungsi keseluruhan yang efisien, elegan dan lancar. Saudara-saudariku, Paulus menjelaskan bahwa saat kita percaya kepada Kristus, kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Pada saat keselamatan, kita ditempatkan ke dalam tubuh Kristus oleh satu roh. Ketika kita dilahirkan kembali, dia dipindahkan, kita dipindahkan dari posisi lama kita di dalam Adam yang lama ke posisi yang baru kita di dalam tubuh Kristus. Itu yang disebutkan kepada kita dalam satu Korintus pasal 12 ayat yang ke 13. Saudara-saudariku, meskipun kita semua memiliki karunia, rahmat, dan pelayanan, dan fungsi yang berbeda. Namun tidak ada tingkatan-tingkatan di dalam orang yang percaya. Tuhan tidak membedakan orang-orang, dan di matanya kita semua sama pentingnya dalam kelancaran fungsi dari tubuh Kristus. Kita semua harus bekerja di dalam ketaatan dan ketundukan kepada Kristus, kepala kita yang hidung. Karena tidak ada perbedaan status di antara orang percaya. Allah tidak membedakan antara ras atau warna kulit, jenis kelamin atau usia, kebangsaan atau pendidikan, Yahudi atau Yunani, budak ataupun orang merdeka. Saudara-saudari, betapa istimewanya menjadi anggota tubuh Kristus. Karena kita semua makan dari roti hidup yang sama. Kita semua minum dari air hidup yang sama. Dan kita semua mendapatkan bagian dari roh Allah yang sama. Kita semua memiliki roh kudus yang tinggal di dalam kita. Kita semua mengambil bagian dari manfaat spiritual yang sama. Dan kita semua memiliki warisan surgawi yang sama. Dan kita juga semuanya sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang sama. Sampai selama-lamanya. Amin, marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 116, ayat yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus yang sama. 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 Sukacita yang menjadi bekal kami yang berkumandang di tengah-tengah kami pada hari ini. sebelum kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Bahkan ketika kami mulai di dalam segala kegiatan yang telah kami rancang. Tuhan terima kasih atas hari yang telah kau berikan bagi kami pada saat ini. Apapun Tuhan yang akan kami kerjakan pada saat ini kiranya Tuhan yang menyertai kami. biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam satu kesatuan roh dan jiwa untuk menjadi bekal kami Bapak untuk membangun kemuliaan dan membangun segala kekudusan. Bagi namamu melalui setiap aktivitas dan apapun yang kami kerjakan dalam satu hari ini. Kami percaya damai sejahtera yang daripadamu ya Allah Maha Besar akan selalu menyertai kami, memberkati kami dan menjauhkan kami dari dalam marah bahaya. Kami puji kami muliakan engkau Bapak melalui penyerahan hidup kami sepenuhnya ke dalam tanganmu. Bekerjalah engkau Tuhan selalu di dalam roh kudusmu di tengah-tengah hidup kami. Agar kami tetap menjadi anak yang kudus, umat yang kudus yang engkau layakkan di hadapanmu. Terima kasih Bapak terpujilah namamu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapak dan persekutuan roh kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin, shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.